Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video kali ini kita akan membahas seputar coin machine lagi ya Bagaimana mencari dan menemukan coin machine potensial Yang bisa naik ratusan persen bahkan dibuat persen Sekaligus memilih koin yang aman dari skem Nah kita bahas secara detail dan mendalam Supaya teman teman bisa terhindar dari penipuan Pengalaman saya dulu Di awal awal trading di coin machine ini sering banget kena skem Berbandingannya 10 koin yang saya beli itu 9 nya adalah skemnya Hanya 1 koin saja yang tidak Teman teman bisa bayangkan bagaimana risiko bermain di coin machine ini Jadi pastikan jantung teman teman bisa kuat Nah kita akan bahas bagaimana meminimalisir Supaya kita terhindar dari para penipu itu ya Sekarang kita masuk ke pembahasan Web ini namanya koinhun Koinhun.cc Sebagian teman teman mungkin sudah tahu ini adalah halaman depan Serta fitur fiturnya Ini adalah koin koin yang ada di halaman depan Ini ada pemisahan koin berdasarkan umur Di atas ini adalah koin koin yang baru dipromosikan Ada yang pre-sell juga Ada yang umurnya sudah 3 hari, 1 hari dan lain Ini adalah koin koin terbaik menurut koinhun dan ini terbaik hari ini Lalu koin mana yang akan kita pilih Oke Nah yang pertama kita pilih fitur ini dulu 2 day base Koin yang terbaik hari ini Nah kita memparkan aja hasil filter dari koin ini Koinhun ini Kita masuk sini ya Nah ini adalah koin koinnya Perhatikan koin koinnya dulu Di samping kiri itu ada altime base Koin terbaik sepanjang waktu Di koinhun Ya di koinhun ya bukan dari semua koin ya Ini cuma dari koinhun Dari lain waktu Nanti kita bahas yang itu ya Nah sekarang kita fokus ke sini dulu Oke Selanjutnya Ini Kita pilih yang kedua itu adalah market capnya yang besar Market cap Capital market Minimal 500 ribu kalau bisa yang 1 juta dolar lah Teman-teman bisa lihat di tengah-tengah itu Itu ada market cap Apa itu market cap Market cap Capital market Dan kenapa kita pilih market capnya yang besar Oke Oke Market cap itu adalah Atau kapitalisasi pasar itu gamblangnya adalah nilai perusahaannya Secara keseluruhan Kita ambil contoh market capnya bitcoin Sekarang ini sekitar 800 Eh 8.000 Sampai 9.000 triliun Kalau nggak salah Kalau dirupiahkan ya Itu adalah nilai atau harga keseluruhan bitcoin Kalau teman-teman punya uang 9.000 triliun Sekarang teman-teman bisa beli perusahaan itu Kira-kira seperti itu Menilai sebuah perusahaannya Jadi semakin besar market cap Sebuah koin Menandakan koin itu semakin Penafit Ya Itu alasannya Kenapa kita pilih Market capnya yang besar Semakin besar semakin bagus Oke Nah yang ketiga adalah kita pilih Foodnya yang banyak Foodnya itu yang bisa kalian lihat disini Yang sebelah kanan kotak hijau ini Itu adalah Food Nah Saya kalian lihat ini Apa alasannya kita harus memilih koin yang banyak food Untuk teman-teman ingat Food itu menggambarkan popularitas dan ketertarikan orang terhadap koin itu Juga mengindikasikan keseriusan para marketingnya Maksudnya bagaimana Nah Bagaimana teman-teman mau membeli koin itu Jika teman-teman tidak tahu keberadaan koin itu Koin tidak populer Kenaikan koin itu terjadi karena Banyak yang beli kan Bagaimana harga bisa naik Kalau yang beli cuma 2 orang Saja misalnya Nah untuk membuat koin itu populer Itu ada Adalah peran marketingnya Sejago apa mereka berjualan Artinya semakin banyak food Semakin populer lah koin itu Jadi kita juga harus lihat Sosial medianya Disini kita bisa lihat Ini ada Twitternya Telegram Coba kita klik ya Twitternya Ini followernya ada Sekitar berapa ini Berapa ribuan ya Artinya koin ini punya marketing yang bagus Dalam beberapa hari Mereka bisa mempunyai komunitas ribuan Teman-teman semua pasti sudah tahu ya Setiap hari itu ada ratusan koin baru yang muncul Tapi hanya beberapa saja yang bertahan Selebihnya Raib Entah kemana itu Terlepas dari bagus atau tidak Itu Kenapa itu bisa terjadi Jawabannya karena Koin yang bertahan itu adalah Koin yang punya komunitas kuat Komunitas kuat itu kuncinya Contohnya kemarin seperti Safe Moon Setiap orang Membicarakannya Di YouTube ratusan channel Mungkin membahas koin itu Kenaikan Holdersnya itu gila-gilaan ya Sampai jutaan dalam waktu 1 bulan Gak sampai 2 bulanan Kalau gak salah Itu kan benar-benar fenomenal Saya sempat juga Beli itu koin Di Harga Masih 0,0009 sekian Saya cuma beli 700 ribu Kalau gak salah Saya cuan itu sampai 20 jutaan gitu Benar-benar fenomenal itu Tapi apakah Safe Moon yang terbaik Ya belum tentu juga Ya belum tentu Banyak koin yang lebih baik Tapi kan Karena tidak popular Akhirnya Mati Seperti itu Nah Oke kita lanjutkan Pertanyaannya Berapa food minimal Yang harus kita pilih Nah kalau ini relatif ya Maksudnya Begini Kalau umur koin itu Baru sehari Atau 2 hari saja Saya pilih minimal 2.000 food Tapi kalau umur koin itu Sudah 1 bulan ke atas Maka saya pilih minimal 50.000 food Ya Saya pikir dengan umur koin sehari atau 2 hari Wajar lah Foodnya 2.000 Itu menurut saya sudah bagus sih Lalu bagaimana dengan likuiditasnya Nah bagi yang belum tahu liquid Gamblangnya adalah Kemampuan perusahaan Untuk memenuhi kewajibannya Nah Jadi kapan saja kita Mau menjual koin itu Maka akan langsung terjual Alias laku ya Seperti emas Emas itu kan liquid Anda punya emas Kapanpun Diktik ini juga Anda jual Pasti akan ada yang beli Itu namanya liquid Seperti itu kira-kira gambang ya Tapi kalau Kita sudah Menemukan market cap yang bagus Seperti penjelasan Di atas Biasanya sih otomatis Likuiditasnya juga Solid Tapi kalau teman-teman Mau cek juga liquid Sebuah Likuiditas sebuah koin itu Juga boleh Lihat saja di BSC scan Itu gampang kok Kalau saya jelaskan disini Nanti kepanjang Jelas prinsip-prinsip dasarnya Sudah Kita ketahui bersama ya Lalu bagaimana cara Membeli koin Ini Bila sudah ada yang Serak gitu Sudah ada Sudah Suka Cara Belinya Gampang Nanti Ini Copy aja Smart contract Lalu masuk ke Trust wallet Jika belum punya trust wallet Mesti daftar dulu Cara daftarnya ada di video kita sebelumnya Nah Lalu Kalau Belum punya trust wallet Ya tinggal daftar deh Tinggal daftar aja Nanti kalau kurang jelas Cara daftar di trust wallet Kita bikin lagi Ya Kira-kira seperti itu ya teman-teman Saya telah buat kepanjangan Ini video saya ngomongnya juga cepat-cepat gitu aja Ya Nah Di video selanjutnya kita akan bahas lagi Cara lain menemukan koin micin ya Masih banyak cara-cara lain Ya Nanti kita bahas Satu persatu Kita pilih yang mana yang lebih cocok Nanti kita